Saudara Ketua Umum Katalia atau Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi dan Modern Indonesia Siti Kundari Mulyono mengharapkan kepada semua pengurus DPD Katalia Kepri untuk melestarikan budaya Melayu sebagai ciri khas daerah. Pelantikan Pengurus DPD Katalia atau Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi dan Modern Indonesia Provinsi Kepulauan Riau beserta DPC Kebupaten dan Kota Sekepulauan Riau periode 2023 hingga 2028 berjalan lancar. Pengurus dilantik Ketua Umum Katalia Siti Kundari Mulyono di Polorum Golden Brown, Kecamatan Bengkong untuk 5 tahun ke depan DPD Katalia Kepri dipimpin Salmida Pak Pahan. Ketua Umum Katalia Pusat Siti Kundari Mulyono memberikan apresiasi atas terbentuknya pengurus DPD Katalia Kepri berharap kepada pengurus untuk melanjutkan perjuangan sebagai perias pengantin dan melestarikan budaya. Menurutnya kehadiran Katalia di Kepri dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada mua atau make-up artis untuk dapat memahami tata rias dengan baik dan benar. Siti Kundari Mulyono juga mengagendakan di tahun 2024 mendatang akan menggelar Festival Budaya Melayu di Kota Batam. DPD Katalia Kepulauan Rio, semoga dengan perlantikan ini melanjutkan perjuangan kita sebagai perias pengantin yang mengandang. Karena kita juga sinta sebagai perias yang melestarikan budaya dan mengembangkan. Karena apa? Karena pendidikan perias sekarang sudah di banyak lingkungan muam yang belum mengerti apa harus jadi perias. Karena kalau baik perias harus tahu bagaimana merias wajah, bagaimana menata rambut, bagaimana merias perusahaan. Dan mungkin bahasa orang lainnya untuk itu. Sementara itu Ketua Terpilih Salmida Pakpahan menunturkan kehadiran Katalia di Kepri dapat bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat Kota Batam. Selain itu ia memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, seluruh anggota Katalia dibekali dengan sertifikasi Tata Rias dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Indonesia periodean 2023-2028. Semoga Katalia tetap jaya dan bisa berbuat dan membantu pemerintah. Untuk saat ini anggota DPD Katalia, se-provinsi Kepri ada berapa? Kebetulan nggak banyak hadir, mereka banyak ada job. DPC-DPC juga, dari lingga juga nggak data. Kalau di data kita ada berapa, Bu? Ada banyak ya, sebar-sebar ya. Kalau tiap-tiap ini, kita pengurusan nggak banyak-banyak. Maksudnya penting kita yang mau bekerja aja. Kita bersama. Kalau banyak nggak mau ke organisasi kurang, buat apa ya, kita ya benar-benar aja kita. Harapan Ibu dengan Katalia ini seperti apa sih, Ibu? Kepada anggota, kepada ibunya. Harapan saya ke depannya semoga kita pengurus-pengurus ini tetap solid untuk mengembangkan budaya-budaya melalui dengan Katalia dan juga bisa bersatu dengan organisasi lain juga untuk membantu pemerintah biar standarisasi perias-perias untuk budaya jadi tidak asal merias. Dalam acara ini juga dilaksanakan bazar, fashion show, pakaian adat dari beberapa daerah dan seminar wedding glamour. Ferdino melaporkan dari Batam. Terima kasih.